Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional yang dihimpun pada tahun 2017 hingga 2019, didapatkan pemakai narkoba berjumlah 3,6 juta jiwa. Keadaan ini mengkhawatirkan sebab korban narkoba terbanyak berasal dari usia produktif. Berjatat 2,29 juta pelajar Indonesia mulai memakai narkoba sejak 2018. Akan tetapi, dengan kesadaran masyarakat terkait rehabilitasi narkoba, diharapkan lingkaran korban narkoba seperti keluarga ataupun kerabat mendapatkan gambaran jalan keluar yang bisa ditempuh, sehingga membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Dulu saya sempat mengusumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dulu yang memperkenalkan saya dengan sabu-sabu adalah teman-teman saya sendiri, teman-teman tangkorongan saya. Pertama sih diajak satu kali, terus diajak lagi, diajak sampai di titik di mana saya mulai bergantungan sama yang namanya narkoba. Karena dulu pas saya makin narkoba itu, sensasi yang saya dapatkan itu pertama adalah tenang, relax. Tapi sekarang saya sudah berhenti, karena dibantu oleh ya orang, pertama ya orang tua saya, kedua teman-teman saya, ketiga ya lingkungan dan orang-orang yang peduli dengan saya sendiri. Bulu saya, alasan saya untuk berhenti dulu itu karena pertama saya juga pengen hidup itu sehat, pengen berkeluarga, saya juga, ya banyak lah. Bulu sih pernah sempat untuk, apa ya, sulit lah berhenti, untuk takut, banyak lah. Ya saat ingin takut di penjara, takut kayak teri, takut dicap, dilek sama masyarakat. Ya banyak lah hal-hal negatif thinking yang membuat saya takut untuk rehat. Maksuditas rehabilitasi di Kota Malang itu ada dua, ada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, lembaga rehabilitasi instansi pemerintah. Kalo hanya, cuma kalo di BN Kota Malang itu sendiri hanya bisa untuk rehabilitasi rawat jalan. Kalo rawat inap udah bisa. Kita rujuk biasanya ke Lido, pokoknya yang instansi yang BN, itu yang gratis. Tapi bisa juga kami rujuk misalnya ke RSJ Lawang, ya, atau di HMC. Kalo RSJ Lawang itu, itu bisa free, asal punya BPJS, PBI. RST dengan salafiasa bilur hikmah itu ada berbayar. Nah, kisarannya dapat setahu kami kalo untuk RST, itu sesuai kunjungan ke Poli Jiwa. Kalo salafiasa bilur hikmah itu, kalo nggak salah, biayanya Rp 1 juta untuk rawat jalan. HMC itu memang, maksudnya kan Kabupaten Malang, ya, tapi biasanya kerjasama dengan kami, itu bisa rawat inap. Biayanya kurang lebih Rp 3 juta setengah, ya, kalo nggak salah. Yang pasti adalah keinginan dari si penyalahguna itu untuk rehabilitasi. Agar apa? Agar rehabilitasinya itu pulihnya 100%. Jangan sampai karena takut, kepaksa kan, ikut rehab. Akhirnya setelah di rehab, tetep pake. Akhirnya biasanya, si penyalahguna itu bisa datang sendiri, atau misalnya diantar oleh keluarganya. Jadi keluarganya yang melaporkan dulu ke kantor kami untuk di asesmen. Ya, untuk di asesmen. Setelah di asesmen, kita tentukan ketergantungan dia apa. Kalo hanya ringan ke sedar, itu bisa kami lakukan rawat jalan. Nah, nanti setelah dilakukan asesmen, ternyata dia hanya ringan sedang, diraukan rawat jalan. Setelah asesmen, itu kita melakukan konseling. Antara 6-10 kali pertemuan untuk konselingnya. Nah, setelah selesai dia konseling, sampai beres, dan ditentukan dia pulih, diberikan surat bahwa dia selesai rehabilitas. Nah, bagi penyalahguna narkoba di Kota Malang, anak-anak ada, dewasa, sampai yang sudah tua pun ada. Yang pasti saran kami adalah, jangan takut untuk melapor ke BNN. Itu akan kami rehab. Ya, karena apa? Kalo nanti tidak direhab, gimana mau pulih? Percandu narkotika, yang melaporkan diri kepada beliau petugas. Atau keluarga kamu yang melaporkan. Yang dimasukkan ke beliau petugas, mungkin bisa lapor ke polisi atau ke BNN. Kalo yang bersangkutan itu melapor, melapor ya, itu tidak kita lakukan pesakitnya itu. Kalo juga merekutasi. Kalo berkutasi, nanti kita laporin. Saya, bagi para pengguna atau kecandu, dia kalo ingin tupat, harus melaporkan diri kepada pihak dan wajib. Karena, kalo ini sudah ketergantungan, sulit sekali untuk pengguna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.